Hai semua yang ada di sana selamat siang menjelang sore hari ini yuk kita mari kita bahas bisnis apa yang paling oke bisnis apa yang harus dihindari di tahun tikus yang cantik banget ini yang tahun penuh pengharapan tahun penuh pemulihan yuk kita bahas ya seru nah di tahun tikus ini kan elemennya itu metal elemen pertamanya elemen primary nya dan elemen keduanya adalah air jadi karena elemennya metal dan air kita bisa lihat tuh kira-kira bisnis apa yang oke banget nah yang pertama yang paling oke adalah seperti yang saya sudah pernah bilang yaitu bisnis tambang ada unsurnya metal nah Indonesia ini kayak barang tambang ya bahan tambang ada emas semuanya ada di sini emas ada betubara ada yang yang metal-metal itu pasir besi juga ada nah tahun ini karena kita kaya mineral dan juga banyak sekali proyek-proyek yang membutuhkan mineral jadi coba ya nih yang bisnis tambang yang bisnis metal-metalan selamat ya Anda bisa jadi orang kaya tahun ini nah lalu yang kedua adalah bisnis em itu loh yang keuangan kan financing nah jadi Anda yang trading main forex main saham main cryptocurrency nah itu juara tapi hati-hati setiap Anda berspekulasi Anda harus bisa berhitung sejauh mana Anda berat menanggung semua resiko jadi kalau Anda rugi Anda harus bisa menanggungnya Anda untung juga Anda sudah bisa menangkapnya nah selain keuangan dan tambang yang juga oke banget adalah teknologi tahun ini adalah tahun teknologi jadi yang berbisnis apa ya startup startup yang berurusan dengan teknologi high-tech tahun ini juga promising banget ya adek-adek yang masih muda-muda yang berbisnis IT harus serius ya karena itulah masa depan dunia ini nah selain itu yang juga super hit karena tikus itu adalah pergaulan hidupnya jadi tahun ini yang namanya ada social media itu public relation lalu juga eh apa ya eh advertising nah itu juara dunia juga jadi harus teku-teku nih nah ada juga nih ya bisnis-bisnis yang harus ekstra hati-hati karena elemennya tidak cocok dengan elemennya tikus dan elemennya metal dan air apa itu yuk kita pelajarin ya Nah untuk bisnis kosmetik nah tahun ini boleh karena tikus itu centil ya jadi kalau berbisnis kosmetik pasti oke banget karena Aura Happy Aura Dandan itu tikus juaranya nggak ada yang lain nah lalu tapi kalau anda bisnis farmasi obat-obatan nah hati-hati nggak cocok sama siotikus dan elemen metal dan elemen air lalu kalau anda bisnis makanan juga ada harus hati-hati karena tahun ini tidak terlalu bagus walaupun memang jualan makanan sih dimana-mana kapan aja mah rame amat dah tapi auranya itu kurang begitu oke nah juga kalau anda bisnisnya semacam apa ya kayak trading trading gitu Anda harus hati-hati karena tahun tikus adalah tahun perencanaan catat ya jadi bukan tahun spekulasi walaupun siotikus terkenal sih sering itu berspekulasi dan dia punya jiwa spekulasi nah lalu juga tahun ini yang kurang cocok itu adalah bisnis-bisnis semacam bisnis kayak ekspor-import nah itu juga harus hati-hati karena di tahun tikus ini di eh apa ya eh perjalanan jauh itu ya jadi jarak yang jauh itu bukan tipe tikus ya Jadi kalau anda ekspor-import yang jauh Anda harus seterah hati-hati dan harus bener-bener berhitung apakah sempatan antara keuntungannya dengan resikonya ya Nah lalu juga anda harus hati-hati jika anda bisnisnya kulit ya yang artinya tersakut dengan makhluk hidup ya seperti kayak ternak Nah itu juga kayaknya kurang cocok tahun ini jadi sekian semoga anda cuan terus anda hoki terus di tahun tikus yang indah itu sampai ketemu ya dadah I love you love you hai hai hai